Halo Pateners, bersama Babang Paten disini. Terkadang, memang yang tidak direncanakan tersebut malah terlihat lebih baik, karena terasa begitu natural. Seperti halnya sebuah adegan dalam film-film Hollywood. Improvisasi para aktor dan krus secara spontan ini pun, akhirnya jadi adegan ikonis dalam film tersebut. Nah, berikut ini beberapa adegan film Hollywood yang tidak direncanakan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya, juga like, komen, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang, dan selalu berbagi informasi hal menarik lainnya. Film ini menjadi salah satu film terbaik sepanjang masa. Adegan pembuka film peraih Oscar ini memang tidak bisa dilupakan. Film The Godfather diawali dengan imigran Italia bernama Bonasera, atau yang dibintangi oleh Salvatore Corsito. Meminta pertolongan bos mafia, Vito Corleone, yang dibintangi oleh Marlon Brando. Adegan percakapan serius ini semakin ikonis, ketika Vito dengan gaya bicaranya yang berkarisma tersebut, menasehati Bonasera tentang persahabatan, sambil membelai seekor kucing di pangkuannya. Namun sesungguhnya, adegan tersebut tidak ada di naskah sama sekali. Sang sutradara, Francis Ford Coppola, menemukan kucing liar di lokasi syuting, dan memberikannya kepada Brando, sesaat sebelum syuting adegan tersebut. Ide kepola ini tampak terrealisasikan dengan baik, meski para kru sempat khawatir, takut kucing tersebut akan mengiyong berisik, dan mengganggu percakapan. Kenyataannya pun, adegan membelai kucing ini berjalan mulus, hingga bahkan membuat adegan pembuka The Godfather semakin ikonis. Joker Meledakan Rumah Sakit Salah satu adegan paling tak terlupakan, dari film kedua trilogi Batman Garapan Christopher Nolan ini, adalah ketika Joker meledakan rumah sakit. Ketika Joker menekan detonator untuk mengaktifkan ledakan terbesarnya, detonator tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alhasil, ketika sudah ditekan berkali-kali, rumah sakit tersebut masih belum meledak. Ketika akhirnya berhasil, Joker malah terkejut, tetapi tetap ada karakternya. Tidak hanya terkesan lebih natural, akting dan improvisasi aktor berbakat ini, justru membuat adegan tersebut lebih ikonis dan menarik. James Bond Terlenjang Dada Tak hanya adegan ikonis yang selalu diingat, adegan ini pun sempat booming di internet, karena menjadi meme yang mengundang fantasi. Adegan ini memperlihatkan Daniel Craig hanya dengan pakaian renang tampak bersinar di bawah terpahan sinar matahari, setelah berdiri untuk berjalan ke tepian pantai. Dalam naskah aslinya, sang agen legendaris 007 ini, seharusnya berenang sampai ke tepian. Namun ketika syuting, Craig menabrak kundukan pasir, sehingga dia tidak bisa melanjutkan berenang ke tepian. Craig pun berdiri, dan memperlihatkan tubuh sixpacknya sambil berjalan ke tepi pantai. Adegan ini pun jadi salah satu adegan paling ikonis dalam film serial James Bond. Wexing, The 14-Year-Old Virgin Aktor sekaligus komodian Steve Carroll memang terkenal dengan berbagai kekocakannya. Bintang serial sitcom The Office pada masa 2005-2013 ini kembali menciptakan adegan ikonis melalui film komedi, Garapan Judd Apatau, The 14-Year-Old Virgin. Dalam film tersebut, terdapat adegan ketika Andy atau Steve Carroll terbaring untuk melakukan wexing bulu dada. Carroll yang sebelumnya sudah setuju untuk wexing secara langsung depan kamera ini ternyata sebenarnya tidak menyangka wexing akan sesakit itu. Hasilnya ketika dicabut, ekspresi Carroll benar-benar natural kesakitan. Bermula dari meringis kecil sampai berteriak. Kocaknya, Carroll mulai mengucapkan hal-hal aneh yang langsung terlitas di kepalanya saking kesakitan. Mulai dari Sweetie Pie Hall, Komo Selama, sampai Kelly Clarkson. Diselingi berbagai macam umpatan dan tangisan kecil, adegan ini pun jadi salah satu adegan paling ikonis yang selalu bisa membuat tertawa. Menggonggong di film Black Panther Siapa yang menyangka, adegan lelucon kocak Embaku ini ternyata tidak pernah direncanakan dan merupakan hasil improvisasi pemeran tersebut. Ketika agensi IA Everett Trust yang dibintangi Martin Freeman untuk meminta pertolongannya untuk melawan Killmonger. Dan si Embaku pun tidak mau mendengar. Dia bersama klan Jabari yang dipimpinnya tersebut mulai menggonggong. Agar Everett diam. Sontak Everett pun menciut. Dan seisi ruangan hening, wajah Embaku dari Serius berubah sumringah dengan berkata, Bercanda, kami adalah pejetarian. Adegan yang sebenarnya tidak ada di naskah ini akhirnya jadi salah satu adegan film Black Panther yang lucu dan menempel diingatan. Terima kasih telah menonton!